Ini adalah contoh tampilan dashboard mobil di masa depan. Sistem navigasi 3D yang tahu jika Anda membutuhkan secanggir kopi, memesannya, dan mengarahkan mobil ke tempat pengambilan pesanan. Sistem ini bernama Asisten Pengemudi Terpadu, atau AIDA 2.0. Menurut ilmuwan MIT, penunjuk arah GPS akan segera digantikan oleh alat yang lebih interaktif yang dapat memproses informasi pada waktu nyata. Navigasi di mobil Anda kadang membuat frustasi. Ketika mengambil rute yang berbeda, alat navigasi akan terus memberitahu Anda mohon kembali. Pertanyaannya, dapatkah Anda memiliki navigasi yang lebih ramah? Versi perdana AIDA adalah sebuah robot yang dibuat sesuai karakter pengemudi. Ia mempelajari kebiasaan pengemudi, memberikan saran arah tujuan. Versi terbaru akan menggantikan robot bersahabat itu dengan sebuah peta interaktif 3D. Sistem terbaru ini dapat menggantikan gerakan tangan pengemudi. Arah dapat ditentukan dengan hanya menunjuk. Anda ingat, dulu kita menggunakan peta kertas. Kadang ketika sendirian di dalam mobil, Anda menggunakan cara berbahaya dengan menaruh peta di atas dashboard sambil mengemudi mengikuti peta. Sangat sulit karena peta selalu terjatuh dari dashboard. Kami coba mengatasinya dengan AIDA yang lebih terintegrasi, membawa peta digital untuk memperlihatkan informasi yang lebih jelas dengan melihat fisik kota. Tim peneliti berkata bahwa AIDA dapat menyaring informasi sesuai dengan keinginan pengemudi. Tapi apa yang terjadi jika lebih dari satu orang di dalam mobil? Misalnya seorang pria yang sedang mengemudi didampingi istrinya. Komputer ini bisa tahu siapa pengemudinya, menampilkan anjuran arah dan mencocokkan sesuai profil pengemudi. Tapi jika ada lebih dari satu orang di dalam mobil, khususnya pasangan, kita belum sampai ke sana.